kenapa nomor satu guru ngaji kampung bukan tukang oleh kubur, bukan di jenazah kenapa dia yang disebut pertama kali mana yang lebih tinggi gitu, orang yang tanda kutipnya, hanya sekedar belajar, mengajarkan dengan orang yang dia belajar juga, mengajarkan juga, dan memikirkan lagi orang-orang yang belajar dan mengajarkan juga berinfak seribu sehari didoakan ribuan santri mau, itu kempennya infak beras, GIB tapi, lupa atau mungkin belum tersampaikan, makanya saya bikin Indonesia mustahil miskin, Indonesia mustahil lapar sama bunda ini, mengajak abang-abang untuk memikirkan para hamba Allah istimewa yang itu ada di Al-Baqarah 273 kenapa kita sebutkan nomor 1 yang dimension ranking nomor 1 adalah guru ngaji kampung kenapa nomor 1 guru ngaji kampung bukan tukang oleh kubur, bukan di jenazah kenapa dia yang disebut pertama kali dia mengajarkan Al-Quran karena dia disebut oleh baginda Rasulullah di hadis Khairul kalau Khairul Nas ini ya bang kakak kalau Khairul Nas tidak perlu jadi orang Islam Jimmy misalnya bermanfaat hidupnya udah, langsung jadi Khairul Nas tapi kalau Jimmy belajar Al-Quran dan mengajarkannya juga makanya Jimmy masuk kategorisi Sekarang pagi hari ini kesadaran yang saya mau aja untuk berpikir adalah mana yang lebih tinggi gitu orang yang tanda kutipnya hanya sekedar belajar mengajarkan dengan orang yang dia belajar juga mengajarkan juga dan memikirkan lagi orang-orang yang belajar dan mengajarkan juga ada level berapa tuh? tiga level dia belajar coba bilang dia mengajarkan dia juga memikirkan orang yang belajar dan mengajarkan kayak saya ini cuma mengajarkan Quran kata di Ijul tuh doanya ya ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang kedua memahami Al-Quran yang ketiga mengamalkan tiga tuh mengamalkan nah belajar mengajar ini dengan apa mengajar ini? keteladanan atau uswah ini ilmu mahal karena banyak orang bisa ngomong tapi berpraktek betul tak? ayo kalian begini tapi dia praktek gak yang dia omongkan apa yang membuat kalian atau antum-antum ini bisa bertahan membersamai seseorang salah satu dari sekian banyak hal yang membuat kita bisa bertahan membersamai seseorang adalah karena keteladanan betah gak antum sama orang yang apa yang dia omongkan sama dengan yang dia praktekan suka gak amur orang gitu? dia walk the top kalau bahasa inggrisnya integrity integrity start with eye kalau bahasa balimas tiganya itu integritas kita akan betah kenapa baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Nabiullah Ibrahim alaihi salam disebut bapaknya para nabi di dalam Nabi Ibrahim ada uswah kenapa? keteladanan uswah maka bab belajar dan mengajar itu contoh konkretnya bagaimana antum bisa semangat macam saya nih bukan anak pondok tapi bisa ngajar oh bisa mengajarlah dengan keteladanan makan duduk minum duduk mulai berpikir tentang apa yang aku bisa kasih siapa yang bisa aku belikan mau ngasih hadiah apa itu namanya mengajar dengan keteladan nah tapi yang pagi ini kesadaran yang saya mau ajak antum semuanya adalah kita memikirkan apa memperjuangkan menghidupi orang-orang yang nomor satu dan nomor dua tadi orang-orang yang belajar dan mengajarkan menurut antum hidup ini jadi lebih istimewa ada istilah dulu marketing bunda sekarang kalau bunda ditawarkan produk satu produk nih untuk orang yang apa belajar dua produk untuk yang mengajar sekarang dikasih pakai kombo bunda ditawarkan untuk memikirkan perjuangkan menghidupi mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mikirkan para orang-orang yang belajar dan mengajarkan kira-kira levelnya lebih keren yang mana yang pakai kombo nah maka abang kakak al-baqoroh 273 kemarin yang kita hafalkan udah hafal belum kalau kamu mau berinfakat Allah infakanlah hartamu lilfuqoroh kepada orang-orang yang memerlukan yang membutuhkan mereka tidak bisa melakukan usaha di muka bumi karena terhalang usahanya dari apa karena berjihad di jalan Allah layas tati'un adorban fil'ad yasabuhum jahilu agniya aminat ta'affuf orang-orang yang tidak mengerti orang-orang bodoh orang-orang jahil menyangka mereka adalah orang-orang kaya minat ta'affuf itu artinya karena dia menjaga dirinya dari meminta Allah ta'rifuhum bisimahum engkau Muhammad mengenali tanda-tanda mereka kau bisa tahu ciri-ciri mereka layas alunan nasail hafa mereka tidak pernah meminta dengan paksa kepada manusia apapun yang kau minta apapun yang kau infakkan di jalan Allah yang baik-baik sesungguhnya Allah maha mengataui amba Allah istimewa ini antun bayangkan sekarang ya muka-muka guru ngaji kampung tukang-kukur memandai jenazah itu antun lihat muka-muka mereka itu ada tak tampang-tampang minta-minta mereka ini tidak pernah berharap layas alunan nasah ilhafa mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain kalau ketemu orang-orang begitu ayo sekarang pagi nih setelah antun dengarkan kalau ketemu manusia-manusia yang justru malah tidak mau minta-minta kita akan kasih banyak nah gitu cara memikirnya sip benar itu poin SMK pagi hari ini maka kalau Anto mau investasi Anto mau memberi memberilah kepada orang yang fakir dia pasti punya kebutuhan atau punya keperluan dia berada di jalan Allah dan dia menjaga dirinya dari minta-minta tapi kalau mohon maaf yang sengaja berpura-pura miskin menjaga kemiskinannya istiqomah dalam kemiskinan supaya dikasihani kira-kira skip kita mau tahu kualitas orang rakus atau enggak itu dengan cara memberi atau kasih dia kelebihan ambil ya ambil bang silahkan ambil bang itu kalimat-kalimat gitu kalau saya dengan guru-guru saya itu kita tuh dites ngambil satu ngambil dua orang kadang-kadang ada orang tuh pilih ya bang pilih oh boleh kosong wah lalu bekincah dia dari situ kita bisa nilai orang gak sama kayak adab kita kalau ditraktir gimana belajar kan dulu adab ketika ditraktir gimana pesan harga yang lebih murah dari orang yang kalau yang mentraktirnya minumnya putih gimana jadi maksud saya ada kita punya rasa gitu ya saat kita nih tapi ada juga orang yang ya memang dia kalau kayak antum sama saya misalnya gitu ini beda cerita ya tapi kalau maksud saya tuh gini kalau kita lagi ditraktir orang saya pernah ceritakan waktu saya di Malaysia saya mau ketemu sama orang kaya kan di samping sekarang namanya restorannya restoran nasi kandar pelita di samping KL Tower apa namanya KLCC Twin Tower nah disitu tuh saya nengok orang yang mau ntaraktir saya belinya roti canai saat itu roti canai di Malaysia masih harganya 2010 2011 itu roti canai masih harga 80 set nah sama kayak gini abang kakak kalau ada orang yang pernah berbuat baik sama kita beramal soleh tapi orang ini tidak pernah nunjukkan dirinya tuh susah gitu kita tuh muncul enggak rasa sayang rasa kasihan pengen support pengen bantu ada enggak itu yang Allah bilang di ayat ini jadi kalau antum hari ini ada di titik saya nih belajar Quran bagus mengajar Quran bagus tapi saya mau ngajak antum naik level saya mau ngajak kita naik ke level 3 level apa level 3 tuh level memikirkan memperjuangkan dan menghidupi orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati